Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, nampak turun ke lapangan memeriksa pasukan militernya yang akan dikirim ke Ukraina. Kadyrov menemui para militernya yang akan diberangkatkan ke Ukraina di Grosny pada Sabtu 1 April 2023. Sekitar 2.500 prajurit dilaporkan siap untuk ditempatkan. Kebanyakan dari mereka kembali ke Ukraina setelah cuti singkat. Dalam momen cek kesiapan militer Chechnya itu, Kadyrov juga terlihat memberikan penghargaan kepada seorang prajuritnya. Bulan lalu, pemimpin Chechnya sempat menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin. Pertemuan empat mata keduanya yang berlangsung pada 13 Maret nampak terjadi di ruangan dengan meja kecil. Dalam diskusinya, Kadyrov menyatakan kesetiaannya untuk tetap mendukung langkah Moskow. Pemimpin Chechnya itu melaporkan bahwa tentaranya telah berhasil bertugas dan berniat untuk berjuang sampai titik akhir kemenangan. Kadyrov menyebut penduduk Chechnya mendukung penuh atas apa yang disebutnya operasi militer Rusia di Ukraina. Chechnya sendiri merupakan salah satu sekutu utama yang paling vokal mendukung Rusia dalam melakukan invasi di Ukraina. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, kerap kali menyerukan taktik perang yang paling keras untuk digunakan Rusia dalam menginvasi Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!